Oke, selamat datang di Pengeras Suara TV Channel Klik like, klik subscribe, dan tekan lonceng ya Menggunakan software Sweet Home 3 Dimensi Yaitu software yang sangat mumpuni untuk membuat Gambar-gambar perencanaan suatu gedung ataupun rumah Ataupun gambar-gambar dari bagian-bagian konstruksi Seperti besi, paralon, ataupun bangun-bangun yang ada di dunia ini Bangun segitiga, persegi panjang, ataupun gambar apa saja lah Bisa dibuat dengan menggunakan software Sweet Home 3 Dimensi ini Mantap! Langkah pertama adalah kita klik, yaitu grid wall Kita buat, kita klik disini dan tahan, terus klik dua kali untuk mengakhiri Oke, kita periksa bagaimana komponen dari wall ataupun tembok yang kita buat Dengan cara klik kanan dan klik Modify Wall Oke, disini akan kelihatan informasinya yaitu Tembok yang tadi kita gambar Yang ini memiliki tinggi 3 meter, memiliki ketebalan, thicknessnya 15 cm dan mempunyai panjang tembok 3,5 meter lebih sedikit Oke, karena kali ini saya ingin membuat sebuah pipa besi ataupun pipa pralon Saya akan setting seperti ini Ini saya buat panjang pipanya menjadi 1 meter saja Ketebalannya kira-kira beberapa mili ya, kalau kenyataannya ya Tapi disini saya ingin membuat agar sedikit kelihatan menjadi 0,5 0,5 Dan panjang dari pipa kita bisa setting panjangnya berapa ini ya Kira-kira 20 cm dulu Oke, 20 cm, kita klik ok Oke, ini gambarnya menjadi kecil Kita bisa lihat disini Oh ya, untuk mempermudah melihat gambar Kita klik kanan di area yang ini Klik kanan Terus klik Modify 3 Dimensity View Ini teksturnya kita Yang groundnya dengan rumput Yang sky-nya menggunakan cloud ataupun awan Klik ok Nah, ini menjadi sedikit kelihatan Ini tampilan pertama setelah setting yang tadi Ini memiliki ketinggian 1 meter Temboknya ya Terus Ketebalannya setengah senti Dan panjangnya cuma 20 cm Ini sebagai langkah awal membuat pipa Oke, terus kita menuju yang gambar yang ini Kita klik kanan Klik Modify Wall Lalu kita menuju ke kolom Arch Extend Ini melengkungkan Melengkungkan ini ya Apa Tembok yang tadi Agar menjadi tembok yang lengkung Kita isi menjadi 180 derajat Oke, 180 derajat Klik ok Ini maka gambarnya akan seperti ini Oke ya Lalu Karena ini masih bisa berubah-ubah Padahal ini sudah fix gambarnya Yang kita bikin Kita tinggal klik ini aja Copy as new furniture Kita klik di area kosong ini Klik kanan Klik paste Oh ini belum Ini belum terseleksi Oke Nah klik Klik tool Klik copy new feature Klik kanan Klik paste Oke ini Ini gambar yang Gambar yang baru Ini sudah Tidak bisa dirubah-ubah lagi Dalam artian Lengkungnya ya Ini kita hapus saja Kita delete Nah Ini sudah menjadi setengah lingkaran Untuk membuat lingkaran yang Berikutnya Kita tinggal klik copy Klik paste Ya Agar berhadapan-hadapan Ini kita Tekan Kita tahan Dan kita putar Kita syarat ke sini Agar berhadapan Ya Nah Seperti ini Kita coba berbesar Apakah sudah menempel Sempurna Nah Kalau belum Ini belum menempel Sempurna Kita klik yang ini Klik yang gambar kedua Kita klik kanan Modify furniture Coba di Lokasi X nya Kita Kurangi Satu kali klik Ini tanda panahnya Ke bawah Kalau tanda panahnya Ke atas Berarti menambah Ini yang Di bawah Kita klik Satu kali saja Cukup Kita klik ok Nah Ini pun belum menempel Sempurna ya Coba Coba sekali lagi Modify Furniture Kita Kita tambahkan Kalau kita kembalikan Berarti 8 Kalau kita turunkan Menjadi Komanya Di belakang komanya 3 Berarti ini Coba Ganti menjadi 5 Klik ok Nah 5 5 pun masih Belum ya Kita Rubah lagi Modify furniture Ini 5 Masih kurang Ke sini Berarti ini Mungkin 4 Ini 4 Oh ini koma ya Klik ok Nah Oh ini sudah Menempel Dengan Sempurna Lalu Karena ini Posisinya berdiri Ya Kita akan Coba Membuat Agar pipa ini Rebah Di rumput Caranya Sebelumnya Tapi ya Kita seleksi Dua-duanya Ini Dua-dua Gambar ini Menjadi Menjadi Satu Caranya Klik Tool Klik copy As new feature Klik Paste Ini kita geser Nah Ini sudah menjadi Satu gambar Kalau yang tadi ini Masih dua gambar Kita hapus saja Kita klik delete Nah Gambar yang ini Ini kan masih berdiri Agar kita menjadi Gambar yang Rebah di rumput Atau Tiduran di rumput Jadi Caranya kita Klik Dua kali Ataupun Klik kanan bisa Tadi Seperti cara yang pertama Lalu kita Di sini Di horizontal Rotation Around Di kolom X nya Kita rubah Menjadi 90 derajat Coba kita Klik ok Nah Ini sudah Sudah Rebah di rumput Ini penting Ini langkah-langkah Yang saya contohkan Ini penting Karena nanti Dalam rangka Membuat suatu konstruksi Dibutuhkan Penempatan besi Besi Di dalam Berbagai sudut Jadi ini tutorial Sesungguhnya Sangatlah penting Karena Ini akan Bermanfaat Di kemudian hari Langkah-langkah Yang saya praktekkan Tadi Oke Ini sepertinya Belum seperti Peralon Agar menjadi Seperti Peralon Kita bisa Kasih warna Di sini Jadi putih Seperti ini Oke Ini Sudah seperti Peralon Ini Peralon Yang Empat Empat Dim ini ya Kalau Pengen membuat Peralon yang Tiga Perempat Dim Kita bisa Rubah Ukurannya Kita bisa Rubah Ukurannya Dengan Cara Klik Modify Furniture Kita Rubah Di Sininya Ya Tengah-tengah Menjadi Lima Senti Oke Ini Sudah Menjadi Peralon Yang Kecil Yang kecil Untuk Saluran Air 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 Bersih Di rumah Kita Oke Seperti ini Aja Teman-teman Sangat Mudah Oke Ini Sangat Mudah Sekali Membuat Peralon Bagaimana Cara Membuat Peralon Ini Berubah Menjadi Sebuah Pipa Besi Ini Klik Dua Kali Lagi Tinggal Rubah Warnanya Saja Seperti Ini Teman-teman Kita Bisa Klik Yang Ini Warnanya Menjadi Abu Abu Ini Sudah Berubah Menjadi Pipa Besi Ini Pun Masih Mirip Dengan Pipa Peralon Yang Berwarna Abu Abu Jadi Ini Mudah Simple Saja Kalau Pengen Misalkan Pipa Besinya Sudah Dicat Katakan Kita Bisa Cari Warna Hijau Ataupun Warna Yang Lain Ini Sudah Menjadi Pipa Besi Yang Sudah Dicat Hijau Kita Bisa Simpan Ini Dengan Cara Klik Gambar Ini Terus Kita Klik 3 Dimensi View Kita Export To OBJ Format Kita Kasih Nama Disini Pipa Bulat Pipa Bulat Klik Save Lalu Klik Export Selection Jadi Nanti Pada Saat Kita Memerlukan Pipa Ini Kita Tinggal Import Saja Di Library Sweet Home 3 Dimensi Oke Sampai Sini Jelas Sudah 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 Bisa Bermanfaat Bagi Aga Semua Yang Ingin Mempelajari Bagaimana Cara Menggambar 3 Dimensi Yaitu Suatu Bangunan Rumah Ataupun Konstruksi Gedung Dari Sisi Pembesian Oke Semoga Bermanfaat Silahkan Nikmati Video Ini Kalau Bermanfaat Silahkan Dishare Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komen Yang Tidak Mengakibatkan Komen Yang Spam Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 들 Bermanfaatuh Diary Bermanfaatuh